Siang ini saya akan bertemu dengan Nurhuda Ismail Nurhuda Ismail ini adalah pendiri dan direktur eksekutif salah satu yayasan yang bernama Yayasan Prasasti Perdamaian Yayasan ini didirikan tahun 2008 jadi saya kenal dia tapi jauh sebelum itu, tahun 1998 dan ada orang demo oke, balik lagi ke Nurhuda Ismail jadi Nurhuda Ismail ini mendirikan Yayasan Prasasti Perdamaian istilah kereno itu Institute for International Peace Building jadi ini non-for-profit organisasi yang dibentuk atas respon global threat terorisme jadi Nurhuda ini pernah cerita sama saya terorisme itu banyak create many victims directly and indirectly juga victims ada dan Nurhuda Ismail ini menggunakan different approach karena memang different approach itu require sangat dibutuhkan dalam merespon global threat terorisme jadi kami pernah berdiskusi bahwa we need an integrated policy and national strategy to reduce the level of threat coming from violent groups begitu kira-kira siang sekarang jam 12.02 saya sedang bersama Nurhuda Ismail Nurhuda Ismail ini pendiri dan direktur eksekutif dari Yayasan Prasasti Perdamaian terima kasih yang itu ya established tahun 2008 2008 iya bisa cerita sedikit Bung masalah tentang Yayasan Prasasti Perdamaian ya rencana apa itu tujuan diberdirikannya itu sangat sederhana memberikan kesempatan kedua kepada orang-orang yang pernah terlibat dikerasan untuk memulai hidup baru inspirasinya waktu dulu saya ke Irlandia Utara itu riset dan disana ada orang ada kelompok Kristen-Katholik yang memperang lebih dari tujuh ratusan tahun tapi ada sebuah LSM yang mendorong mereka untuk kemudian bisa diterima kembali ke masyarakat itu kan belum ada ketika saya balik dari Inggris ya udahlah bikin upaya-upaya itu itu 2008 2008 secara formal saya pulang dari Inggris kan dapat diasesuasi funding itu 2000 2006 tapi kan saya harus bertahan hidup juga kan bikin kantor konsultan ini itu kayak independen gitu tapi gelora untuk memberi kesempatan kedua buat teman-teman ini harus saya wujudkan tapi harus independen kita ya jadi tidak bisa dikontrol ya prinsip saya kan I can work with but I cannot work for ya bisa bagus itu bagus itu I can work I can work with I can work with terus satu lagi Nurhuda Ismail ini juga pembicara internasional Indonesia for global terrorism isu pernah bicara di tech talks ya iya iya tech talks terus kemarin terakhir di mana global di Swiss di Geneva bisa ceritakan apa sih yang dibicarakan di Geneva ya kebetulan kan saya ini lahir takdir kita itu beda harus beda sama takdir sama nasib takdirnya paspor saya ini hijau orang Indonesia tapi nasib kita bisa kita luka kita bisa menjadi warga dunia oke ini saya selalu menggunakan kasus-kasus di Indonesia untuk menjelaskan fenomena perubahan nah kebetulan saya ini kan punya darah biru radikal di pesantren dan paham lah ya ngeruki ya alumni ngeruki ini pesantren gitu dan saya ngerti tapi memahami perolah ini kan perlu wacana alternatif disini lah saya mulai bicara di dunia internasional ya dimana-mana kalau di Geneva kemarin ya saya bicara ada perlu penanganan lain selain nangkepin nembakin dimasukin jara gitu karena kan ternyata kan gak ada orang terakhir sebagai teroris itu betul dan itu ada prosesnya gitu dan ketika mereka ingin memulai hidup baru maksudnya gak kita kasih kesempatan gitu ya betul ini kontroversi tetapi saya kira ini untuk kebaikan masyarakat gitu misalnya bom yang kemarin itu di yang baru tambren itu yang terlipat itu adalah beberapa mantan narapidana teroris gitu bayangkan kalau mereka tuh bisa kembali dan diterima masyarakat ya orang main mercon lebih dikit lagi kan betul kira-kira begitu bro Nurhuda Ismail ini juga lagi kandidat PhD di Monash University kapan selesai? ya nantilah tunggu kau datang lah oh iya tahun depan ya berarti tahun depan dong nah di Monash University kita mau bahas ini gak sedikit ya gak apa-apa boleh kajiannya yang diangkat kajiannya ya saya pengkaji kajian tentang maskulinitas bagaimana konsep menjadi lelaki tulen tapi lebih spesifik pada kelompok ini gitu kan kalau antar kita antar lelaki ini kan sebetulnya ada posisi yang tinggi ada posisi yang atas hegemonik ada yang subordinat lu ya sekarang posisinya lebih tinggi dari gua naik BMW, tajir gitu gak juga lah tapi di edit tajirnya ini malu lah lu gak maksudnya gobel lebih tajir lah ya gak apa-apa kita biar dialog begini jadi ada posisi lelaki kalau kita bersahabat ini pada konteks tertentu diantara bisnismen gak lebih tinggi tapi dikantaran intelektual atau dikantaran sosial yang suka nulis aktivis ya posisinya lebih tinggi nah nah di klaster masyarakat ini yang saya teliti ini kecil kelompoknya tetapi pencapaian menjadi lelaki tulen itu adalah mereka yang pernah melakukan jihad di luar negeri yang terlibat di konflik di Afganistan tahun 80-an di murah tahun 2000 dan hari ini yang banyak berangkat ke sini nah ini apa apa yang menggerakkan mereka dampaknya ke depan gimana apa yang kita lakukan masyarakat untuk menghadapi fenomena ini ya kira-kira PSD saya bicara tentang hal ini tapi dimulai dari konstruksi lelaki karena kan kalau memahami isu ini hanya dari perspektif agama ya saya kira gak merasakan masalah gitu agama penting kita lihat faktornya tapi sosial politik budaya itu juga berpengaruh misalnya kalau di terutama pada anak-anak muda yang banyak online ini Kimel salah satu penelitinya yang saya lihat itu yang baca itu wawancara sekitar 400an lelaki umur 16-26 di Amerika dan dia ditemukan pada masa usia galau itulah kaum lelaki itu mau bisa melakukan apapun saja supaya dianggap sebagai lelaki tulen gitu ini sama kalau kayak kita dulu kalau ketemu temen-temen lu gak ngerokok cewek lu oh iya repot kayak gitu jadi konsep ini yang aku kembangkan saya kembangkan untuk mencoba melihat fenomena ini jadi orang kadang berbuat sesuatu itu lebih karena peer pressure tekanan kelompok memahami dinamika kelompok inilah kita bisa paham sebetulnya bagaimana kekerasan itu direproduksi dan dipentaskan ini ya dinamika kelompok itu yang tidak paham eh gue kalau ngambil PhD gue kayaknya terinspirasi ini apa dinamika haters kelompok haters dalam kampanye politik nah boleh itu penting apapun aja bisa itu saya kira dan ini yang penting gue langsung dibully nih kalau ngomongin haters tapi poinnya itu lah jadi saya mencoba melihat bagaimana kita berpikir kreatif bahkan di isu-isu yang ya menyerahkan pokoknya harus di edit ya benar benar eh ini kita makan siang duduk ya makan siang disana kita makan siang biasa yang terima kasih to do such atrocities I was wondering why Bali Bali is the island of God it is the central of Indonesian tourism, what will happen to the rest of the countries two months later I was sitting in press conference and the police distributed the leaflet like perpetrators who's behind the attacks and I would look at oh my god my jaw dropped in shock it was my own roommate Hassan was one of the Bali bombers I ran off the press conference rushed to the bridge nearby and I asked myself why him he's such a loving kid caring husband soft spoken where he can commit such violence it was watershed moment in my life it was also turning point in my life so since that very day I have very personal questions why a normal individual can get involved in this political violent activities and then since that day as well I have been embarking on my personal journey interviewing hundreds of terrorists inside and outside the jail and alone I can help 15 together with your help we can create more Yusuf thank you 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 Terima kasih.